Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jum'at 1 September 2017. Sebelum pelaksanaan sholat, Panitia Muhammad Rashid memberikan bimbingan tata cara pelaksanaan sholat idul adha, hingga penegasan bahwa setelah sholat, jemaah tidak diperkenankan meninggalkan masjid, guna mengikuti khutbah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan sholat id itu sendiri. Selain itu, Panitia juga mengumumkan jumlah hewan kurban yang akan disalurkan tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Yakni sebanyak 9 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Sementara tahun lalu jumlah sapi 9 ekor dan 10 ekor kambing. Sholat idul adha di Masjid Darul Falah tahun ini diimami oleh Ustaz Mahbub Hilmani dengan kotib Muhammad Iqbal dan Bilal Syamsuri. Dalam khutbahnya Muhammad Iqbal mengatakan, Sebagai orang beriman, maka kita harus meyakini jika Allah SWT memberikan perintah kepada manusia pasti mengandung makna dan tidak ada yang sia-sia. Seperti perintah melaksanakan ibadah kurban pastinya mengandung makna dan tidak sia-sia. Keutamaan dan hikmah berkurban itu diantaranya, Pertama, menjadi penghalang bagi diri orang yang berkurban dari api neraka. Kedua, bersama dengan tetesan darah kurban, Maka dosa-dosa orang yang berkurban akan diampuni Allah SWT. Ketiga, orang yang berkurban akan diteguhkan akidahnya dan rela mengorbankan sesuatu yang paling dicintai. Hingga mampu membangun komunikasi yang baik dalam keluarga dan mendidik anak. Namun itu semua hanya dapat diperoleh jika orang yang berkurban itu melakukannya dengan sikap batin yang ikhlas. Maksudnya pada surah Al-Hajj, ayat 37, A'ubhubillahiminasyaratonirrojim Layyada Allahaluhumuha walalimauha walalikiyalalu taqwa minkum Yang artinya, daging-daging dan darah itu sama sekali tidak dapat mencapai keriduan Allah. Tetapi ketakuan dari kalian telah yang dapat mencapainya. Itu saja dapat kita petih, sehingga dapat diamalkan guna menindakkan kualitas ketakuan kita kepada Allah SWT. M. Taufik Wayudi, BINUX TV, Leporkan Terima kasih telah menonton!